Halo guys, sumpah lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama, beresin kali bersodiak Arias di tanggal 11 Februari 2022. Halo guys, kami dari PT Surga Mall. Kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil, atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya. Dan, butuh jasa promosi, atau endorse. Silahkan hubungi nomor di bawah ini. 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha dagang sudah laris lancar, tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk anda yang jodoh dulu, apakah yang tamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses karya real? Hubungi di Ahmad sekalian juga, 0852 8282 7568 Sebelum yang saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Nine of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwa saya karir atau pekerjaan kalian di hari ini. Kartu ini menggambarkan bahwa saya pekerjaan berat akan terasa ringan jika kamu kerjakan dengan hati senang dan bahagia. Jadi kalian dalam bekerja di hari ini harus dengan hati senang dan bahagia. Sehingga itu akan meringankan pekerjaan kalian di hari ini. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Five of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwa saya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik. Karena offset di hari ini akan meningkat. Kalian juga akan mendapatkan keuntungan. Karena kalian juga dalam bidang bisnis ini sangatlah pandai. Pandai menangkap long bisnis, pandai merancang strategi, strategi pemasaran. Kalian juga pandai berkomunikasi dan melakukan hati kesempatan kalian. Sehingga bisnis yang kalian jalan di saat ini, yang kalian pengen di hari ini cukup baik dan cukup pelan lancar. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Knight of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasannya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang single. Jangan mencoba mempermainkan hati seseorang atau kamu akan merasakan karmanya. Jadi untuk kalian yang single, kalian ini jangan coba-coba mempermainkan perasaan seseorang. Jika kalian ini tidak mau dipermainkan. Jika kalian ingin sendiri, dinikmati saja kesendirian kalian. Jangan coba-coba mempermainkan perasaan seseorang. Untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, pasanganmu begitu setia. Sayangnya kamu kurang perhatian padanya. Kemungkinan hubunganmu akan segera berakhir. Jadi untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, kalian akan ada aja permasalahan. Sehingga membuat pasangan kalian ini muak ke hubungan yang kalian jalan saat ini. Sehingga hubunganmu akan segera berakhir jika kalian ini tidak bisa merubah sikap kalian masing-masing. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian. Ada kartu, ada kartu egg of funds. Kartu ini menggambarkan bahwa saya keuangan yang cukup stabil membuatmu belanja sesuka hati. Jangan lupa untuk mulai menabung. Jadi kalian ini harus mulai menabung. Meskipun keuangan kalian di hari ini cukup lancar-lancar saja. Jangan dibuat foya-foya. Kalian harus banyak-banyak menabung. Sehingga jika ada keinginan yang tidak kalian inginkan, itu kalian masih ada dana darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis. Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris. Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi digunakan atau disantet orang sehingga jadi sepi. Dan untuk anda yang jodoh dulu, apakah cintamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang jadah ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568 Sampai jumpa di video selanjutnya.